Hai, selamat pagi saat Sporting Mitra Arena. Pojok Arena akan menemani pagi Anda dengan beragam informasi menarik dari semua arena olahraga baik Jawa Timur maupun mancanegara. Selamat 30 tahun ke depan, Shirley akan menyukai aksi dan prestasi para bintang arena ke hadapan Anda dan berikut di antaranya. Informasi olahraga pagi ini, Shirley awali dari Arena Olimpada 2024. Tim Nas U23 Spanyol memastikan lolos ke final cabur sepak bola Olimpiade di ke final di Rai La Rojita setelah kemarin mengangkat Maroko di semifinal. Di final nanti, Spanyol akan menghadapi tuan rumah Perancis yang dini hari tadi memastikan lolos ke partai puncak setelah meninggalkan Mesir. Zonfilippe Mateta menjadi pahlawan dengan mencetak beristua gol bagi Li Belumuda. Raksasa Jerman poin muncul mencatat kemenangan dalam tur pramusimnya ke Asia. Di roto mengalahkan klub Inggris Tottenham Hotspur dengan skor 2-1. Pojok arena masih akan kembali dengan aksi-aksi arti ini. Pitra Arena, Gregoria Mariska tunjung secara resmi menerima medali perunggu di ajang Olimpiade 2024. Gregoria, pelu tangkis Indonesia yang nyaris gagal total di Olimpiade kali ini. Peluang kuntingan Indonesia untuk menambah medali di Olimpiade 2024 masih terbuka lebar dari dua cabang olahraga lain, termasuk dari panjat tepi. Dua serikan di Indonesia memastikan lolos ke perminta final nomor speed putri setelah berhasil melewati babak kualifikasi. Ribuan Aremania menggelar konvai menyambut rombongan pemain Aremania FC. Kembali bersama Sherry di pojok arena. Pasca mengampurnya FC di final Biala Presiden 2024, rombongan pemain Aremania FC tadi malam disambut oleh Ribuan Aremania. Supportu Singo Aidan menggelar konvai dan mengarah trofi Biala Presiden keliling kota Malang. Bersaul transfer pemain di kompetisi Liga 1 terus berjalan, meski kick-off sudah semakin dekat. Salah satunya Madura United yang resmi melepas Gayu Petra ke tim Liga 2 Semen Padang. Kelandang asing rekrutan baru persepaya Mohamed Rashid mengaku kini lebih nyaman berada di klub barunya. Pemain asap Faisina ini menganggap kota Surabaya sudah seperti rumah sendiri lantaran dirinya muda menemukan keberadaan maji seperti di negara asalnya. Masih ada informasi menarik dari Jepang olahraga lain. Terima kasih tetap setiap bersama pojok arena. Puluhan kuda pacu mengikuti kejuaraan berkuda di Bondowoso. Kejuaraan ini dikelar sebagai upaya untuk menjaring bibit atlet serta kuda pacu untuk berlagak di ajang Polprov ke-9 Jatim tahun 2025. Informasi tadi mengakhiri pojok arena hari ini. Namun jangan kemana-mana dulu karena mitra arena bisa menyimak informasi terbaru dan menarik seputar jatimu di Jatim Awam bersama rekan saya, Erina. Selamat siang, Erina. Apa kabar? Selamat siang. Terima kasih untuk informasinya dan selamat bertugas. Kalau begitu, waktunya Shirley pamit undur diri selamat beraktifitas. Cunjung tinggi, sportifitas. Salam olahraga. Selamat menikmati.